2021 tinggal menghitung hari, kita bersyukur, kita syukur apa yang sudah terjadi dan kita siapkan tahun 2021 semoga menjadi tahun yang lebih baik ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys gimana kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersemangat dan bersyukur ya Nah di kesempatan kali ini Echa kembali menyapa kalian semua untuk sharing ya guys kali ini Echa nggak nge-vlog, nggak reaction, nggak juga review tapi Echa pengen banget sharing ke kalian Sesuai judul Tampenel Echa, Echa pengen sharing tentang Vision Board Apa itu Vision Board? Jadi Vision Board itu adalah papan visualisasi kayak gitu Nah apa sih fungsinya dan bagaimana caranya membuat? Ikuti terus ya Oke, nah untuk pertama kali Echa mau liatin dulu Vision Board itu kayak apa Vision Board itu seperti ini Ini salah satu apa ya namanya bentuknya ya guys tapi itu nanti dikreasikan sendiri-sendiri Nah sebelum kita apa namanya bicara bagaimana cara membuat Vision Board Apa sih sebenarnya Vision Board itu sendiri Jadi Vision Board adalah dimana kalian bisa visualisasikan impian-impian kalian Cita-cita kalian dalam bentuk gambar Kemudian kalian bisa tampil seperti ini Atau di apa ya namanya Di aplikasikan ke board, ke papan kayak gitu ya Nah apa fungsi dari Vision Board ini sendiri Jadi fungsinya adalah untuk apa ya namanya Aku kalau sebutnya sih sebagai salah satu cara kita law of attraction ya Jadi cara kita untuk mencapai hukum tarik-menarik Bukan mencapai sih apa ya Lebih tepatnya itu untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita Dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction Dan salah satunya cara untuk bisa mempraktikkan hukum tarik-menarik itu Dengan visualisasi guys Dan bentuk visualisasinya itu macam-macam Bisa berupa gambar seperti ini Bisa berupa suara Dan bisa juga berupa ucapan kayak gitu Nah yang akan kita praktekkan kali ini adalah Yang visualisasi berupa gambar gitu ya Nah fungsinya apa sih sebenarnya gitu ya Fungsi dari apa namanya Vision Board sendiri Jadi itu membuat apa yang ada Angan-angan apa Cita-cita apa Mimpi-mimpi apa yang ada di otak di kepala kita Itu terlihat lebih nyata gitu guys Mungkin kalau kita ngebayangin-ngebayangin Itu kadang hilang Kadang muncul kayak gitu kan Dan kadang semangat untuk mencapainya Itu tuh Apa ya Naik turun gitu Up and down Nah Kalau kita membuat Vision Board kayak gini Itu kita jadi ingat terus Apa impian kita Apa mimpi kita Karena otomatis kita akan ngeliat gitu loh Kita tempel Kita pasti akan ngeliat Setiap kali kita capai Kita lah Kita bahkan Bakal ngepus lagi semangat Oh ya ya Aku punya impian ini Aku punya cita-cita seperti ini Kayak gitu ya guys Nah Bagaimana cara membuatnya Jadi sebenarnya Vision Board ini Dibuat untuk mencapai mimpi-mimpi kalian Dalam waktu tertentu ya guys Misal kalian tentukan dulu Berapa tahun Misal kayak Eca mungkin Satu sampai dua tahun ke depan Nah Dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan Impian apa sih yang pengen kalian capai Hal-hal apa yang pengen kalian raih Nah Disitu kalian coba list Oh aku mau ini Mau ini Mau ini Nah setelah itu Kalian Shirt Atau kalian cari Gambar-gambar yang dapat Memvisualisasikan Mimpi-mimpi kalian itu Setelah kalian dapet Gambar-gambar itu Kalian bisa tempelkan Di Sebuah papan Atau Kalau aku gunainnya Kertas ya Belakangnya aku kasih Whiteboard yang kertas itu Apa namanya Kemudian aku taruhin Ini Ini warnanya agak udah kusam ya Karena ini udah satu setengah tahun Apa namanya Cover Kertas cover Kayak gitu Terus disini Aku tempelin semua Apa yang menjadi Cita-citanya aku Kayak gitu Nah Sebagai contoh aja Karena Eca yang sharing Jadi Apa yang Eca alami Itu yang akan Eca sharingkan Seperti itu Nah Vision board sendiri Vision board punya Eca sendiri Itu Eca bikin tahun 2009 Ini pertengahan Waktu itu Eca lagi nonton Youtubenya Kak Mau real Beliau adalah Salah satu Inspirasi Eca Beliau menggalakkan Menggalakkan Dan sharing Menggalakkan Cocok Rangenya Kak Moril itu Sekitar 5 tahun Tapi Eca Karena waktu itu Nontonnya udah Pertengahan tahun Jadi Eca bikinnya Seperti ini guys Sukses Before 13 Jadi sukses Sebelum Setia 30 Seperti itu Dan Apa sih Apa ya Dampak Atau yang Eca Rasakan Setelah punya Vision board ini Jadi dulu itu Eca seneng banget Nulis-nulis Eca itu pengen apa Pengen apa Tapi gak tau guys Kalau itu namanya Visualisasi Ya Cuma dulu sekolah Kita gak tau Pokoknya Punya mimpi ditulis Punya mimpi ditulis Nah Ternyata Itu tuh juga Berpengaruh Gitu loh Ada law of attraction Hukum tarik-menariknya Ke kita Nah Maka dari itu Setelah Eca nonton itu Walaupun di pertengahan tahun Eca langsung bikin Langsung bergerak Cepat Gercep gitu guys Eca pikirkan Apa yang pengen Eca Capai Dan Eca sudah Tentukan targetnya Sebelum usia 30 Dan disini Semua Eca Taruh Nah Sebagai contoh Disini Eca tuh Taruh Ada angka 100 Dan ada Siswi-siswa Gitu ya Eca ini Punya usaha Bimbingan belajar Di rumah Sudah aku rintis Selama Kurang lebih 10 tahun Dan Alhamdulillah Puji syukur banget Sama Allah Januari kemarin itu Kira-kira Kurang lebih Eca sudah Capai target Hampir 100 siswa Dan Eca punya 20 tenaga pengajar Tapi Khodarullah Ya guys Kita gak pernah Tahu takdir kita Di pertengahan Maret Indonesia Terdampak Covid-19 Dan itu juga Berdampak pada Bisnis Eca Bagaimana tidak Karena Semenjak itu Sampai sekarang Sekolah di Solo Semuanya Diliburkan Otomatis Bimbingan belajar Eca pun Juga ikut Libur Sementara Seperti itu Dan Ya sudah lah Menangis Tidak berdarah Tapi Apa Daya ya Yang penting kita Tetap semangat Terus disini Ada gambar sapi Ya guys Nah Gambar sapi ini Eca itu Pingin banget Kurban Bingung kan Visualisasinya Gimana Ya sudah Aku taruh gambar sapi Alhamdulillah Di 2019 Itu aku Udah bisa Kurban Tapi Itu tadi 2020 Karena Semaja Eca Kehilangan pekerjaan Otomatis Tabungan yang ada Sudah terpakai Untuk Hidup Sementara Kayak gitu Dan akhirnya Aku belum bisa Capek ini Terus disini Ada gambar Logo Youtube Guys Kenapa Aku tempelin Juga logo Youtube Aku udah nge-Youtube Kurang lebih Dua tahun Dan Selama Satu tahun Setelah pertama Itu memang Cukup berat Buat Eca Karena untuk dapet Seribu Ya sorry Seribu jam Seribu subscriber Dan 4000 jam Itu emang gak gampang Ya guys Apalagi kita bukan Siapa-siapa Dan artinya kita bukan Public figure Kayak gitu Tapi Alhamdulillah Banget Agustus kemarin Aku capai Seribu Apa namanya Subscriber Dan Desember ini Aku termonetize Dan disitu Bener-bener Apa ya Law of attraction Itu bekerja Di Mibi Eca Disini Kenapa Karena Kalian tahu Konten Eca Juga berisi Tentang Reaction Dimana disitu Ada video yang Terkenal Klaim copyright Dan blog Sempet Sempet sangat khawatir Tapi Eca Selalu percaya Eca bilang bahwa Aku pasti bisa Termonetisasi Dan akhirnya Tanggal 15 Desember Aku mengejukan Monetisasi Dan dalam waktu Kurang dari 24 jam Monetisasi aku Di Approvement Nanti Aku akan cerita Di video Yang lain Ya guys Tidak Aku jadikan Satu disini Nanti Terlalu panjang Terus disini Ada Apa ya All shop All shop Di sini ada Couple Merit Ini belum Ya guys Ini belum Ini sudah Alhamdulillah Ini sudah Sudah berjalan Walaupun ya Terus sendat Karena Eca Nangani sendiri Jadi ya Semang punya Eca Terus ini Saving money Disini aku Taruh juga Pulau Dewata Sebenernya Eca Sudah punya Harapan Punya cita-cita Di tahun 2019 Nanti Di pertengahan Tahun 2020 Ini Atau akhir 2020 Ini Eca tuh Pingin ngajak Mama Eca Untuk ke Bali Jadi Gak apa-apa sih Gak apa-apa aja Juga Sama ayah Dan sama teman aku Yang kebetulan Dia belum pernah ke Bali Tapi ya Itu tadi Kita cuma Berencana Dan Melakukan yang terbaik Tapi tetap Ketentuan Allah Itu yang terbaik Kayak gitu Jadi Sementara pending dulu Kayak gitu Nah Disini juga Ada Korea Selatan Biasanya aku nempel Disini Karena aku tuh K-drama Lovers Siapa tau One day ya Aku kasih rezeki lebih Aku bisa main kesana Terus ini ada Kak Bah Aku pingin banget Ngajak ayah sama Mama itu Umroh Doakan ya guys Semoga nanti ada Rezekinya Ada umurnya Ada sehatnya Kayak gitu Aduh sedih Aku ngomong ini Aku yakin Waduh insyaallah Pasti Allah Pasti Akan kasih rezeki Dan akan dikabulkan Aku percaya itu Terus ini ada Rumah Ada mobil Ya pokoknya Impian-impian aku Apa aku taruh disini Aku gak pernah malu Kalau orang bilang Kamu terlalu tinggi Impianmu Whatever Apa masalahnya Aku gak peduli Yang penting Aku berusaha Dan aku minta sama Allah Ya sudah Nanti masalah Dikabulkan atau tidak Yang penting Kita sudah usaha Terus disini Aku juga kasih Kata-kata Menyemangat Ini self growth I remember Why you started Terus I choose to be thankful For all I have Jadi aku memilih Untuk berterima kasih Pada semua yang aku miliki Kayak gitu Love yourself more Jadi Lebih mencintai diri kamu Gitu ya Don't just wait Make it happen Jadi jangan hanya menunggu Tapi buatlah kenyataan Don't be said Allah always with you Jadi jangan Jangan sedih Allah itu pasti bersama kita Nah itu Ketika aku lelah Ketika aku capek Ketika aku merasa Aku ingin putus asa Ketika itu pula Aku melihat ini Karena ini ditempelnya di kamar Deket banget Dengan tempat tidur aku Atau masih aku Bangun melihat Mau tidur melihat Mau ini melihat Pokoknya Tempelkan Vision board kalian Itu di tempat yang Memang kalian Bisa Lihat setiap saat Gitu Kalau aku Karena aku seorang Muslim Aku biasanya Kalau ngelihat gitu Aku langsung salawatin Allah Masul Alam Muhammad Wah Lali Muhammad Kayak gitu Dan buat kalian Yang berbeda Kenyakitan Dengan aku Ya pokoknya Berdoa lah Bagaimana Caranya kalian berdoa Seperti itu ya guys Nah Ini contoh Vision board Aku ya Pasti ada yang Bisa tercapai Dan ada yang tidak Tapi yang penting kita optimis Kayak gitu ya guys Nah untuk vision boardnya Nanti yang tahun depan Aku akan sharing Di video yang lain ya guys Yang jelas Apapun mimpi kalian Jangan pernah malu Jangan pernah Patah semangat Apapun itu bisa terjadi Di dunia ini Kayak gitu ya Yang penting kita tuh Tetap mau berusaha Tetap percaya sama Allah Sama Tuhan Yang Maha Esa Tetap menjadi orang baik Insya Allah Hal-hal baik itu Akan juga Terjadi sama kita Kayak gitu Kalau kalian Apa Mimpi-mimpi kalian Di tahun 2020 Meskipun Di tahun Eh sorry Di tahun 2021 Semoga Kegagalan-kegagalan Di 2020 ini Tidak menyurutkan Semangan kita ya guys Aduh Pokoknya Tahun ini tuh Bener-bener tahun yang Membuat kita hebat Membuat kita kuat lah ya Bagaimanapun Kita ditempa banget Di tahun 2020 ini Dan kita tidak sendiri Semuanya Hampir semua Manusia di dunia ini Mengalami Kayak gitu Termasuk Eca yang Terdampak COVID-19 Dan akhirnya Bisnis Eca Terserak-serak Padahal juga udah 10 tahun Aku merintis Tapi ya Itu tadi semuanya Tuh kandangnya Allah ya guys Kayak gitu Maaf banget ya Agak noise Ini malam minggu Aku take-nya Jadi Banyak banget Kendaraan bersliwaran Padahal ini juga Lagi kayak gini ya Tapi ya Semoga diberi kesehatan Oke Mungkin Banyak banget Di antara kalian Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Kalian bisa Cantemkan di kolom Komentarnya Aku Siapa tau Aku bisa jawab Kalau enggak Aku juga minta maaf Aku cuma sharing Pengalaman aku Karena aku bukan praktisi Juga Di bidang ini Kayak gitu ya Yang jelas Apa ya Kita mesti tetap Yakin Dengan mimpi-mimpi kita Kayak gitu ya Oh ya Aku jadi lupa Apa nih Mimpi kalian Di tahun 2020 Yang sudah tercapai Dan apa mimpi kalian Di tahun 2021 Kalian bisa sharing Ke aku Di kolom komentar ya Oke Mungkin Sekian dulu Sharing aku kali ini Semoga ada manfaatnya Meskipun sedikit Dan Ecah doakan Semoga mimpi-mimpi kalian Bisa segera tercapai ya Cukup sekian Dari aku Kurang lebihnya Aku minta maaf Jika ada salah-salah Kataku Juga minta maaf Bagaimanapun Aku hanya manusia biasa Yang mungkin Bayang banget salah Pasti banyak salah Oke guys 2021 Tinggal menghitung hari Kita bersyukur Kita syukuri Apa yang sudah terjadi Dan kita siapkan Tahun 2021 Semoga menjadi Tahun yang lebih baik ya Oke Thank you Sudah nonton video aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarannya ya Tetap jaga kesehatan Karena sehat itu mahal Terima kasih telah menonton video aku selanjutnya ya Terima kasih telah menonton video aku selanjutnya ya